ya masak o'amin bagi Allah yang telah memberikan rahman nikmat setahidahnya kepada kita sehingga pada sore hari ini kita semua dapat mengikuti mata pelajaran, media pelajaran atau matematika dalam keadaan sehat malam fiat semoga tetap terjualin bahkan kepada tunjungan kita yang telah henti kita jaman jahiliah menuju jaman ilmiah disini kami selaku moderator dalam moderator dari kelompok 1 disini yang akan kami presentasikan mengenai yaitu media pembelajaran fisik tentang menghitung operasi bilangan bulat dimana bahan-bahan disini nanti akan dijelaskan yang pertama disini dalam media menghitung operasi bilangan bulat disitu untuk untuk yang menjelaskan mengenai bahan-bahan alat petunjuk dan pembuatan petunjuk cara kerja disini akan dijelaskan yang pertama yang pertama oleh Alvinca kepada Alvinca kami persilahkan baik terima kasih moderator sebelumnya silakan ditampilkan terima kasih terima kasih ya baik disini kelompok kami akan membuat permainan menghitung sederhana yaitu menghitung operasi bilangan bulat yang pertama bahan yang harus dipersiarkan yaitu ada tujuh bahan yang pertama karibus yang kedua keras manila yang ketiga bufalo warna hijau yang keempat gambar ratai yang kelima gambar kata yang keenam sumpir atau lidi yang ketujuh dadu kemudian alat yang digunakan untuk untuk membuat bahan-bahan tersebut yang pertama ada gunting yang kedua ada lem yang ketiga ada puwarna yang keempat pensil dan yang kelima spidol hitam mungkin hanya itu dari saya lebih lebih jelasnya akan dijelaskan kepada pematerai selanjutnya mengenai petunjuk pembuatan terima kasih moderator saya kembalikan kepada moderator sebentar biar semuanya bisa menyimak langsung mungkin dokumennya bisa dikirim ke WhatsApp okey bapak selamat menikmati terima kasih baiklah baiklah untuk selanjutnya kepada pemadari kedua kepada saudara Alfi akan menjelaskan mengenai cara pembuatan kepadanya kami bersilahkan baik terima kasih kepada moderator disini saya akan menyampaikan tentang petunjuk pembuatan atau langkah-langkah yang pertama yaitu ambil kertas buffalo berwarna hijau lalu gambar terlebih dahulu daun teratai pada kertas selanjutnya yang kedua yaitu gunting kertas buffalo mengikuti gambar dan gambar daun teratai yang telah dibuat selanjutnya potong kardus berbentuk lingkaran sebagai ganjalan dari gambar daun teratai tersebut kemudian lem gambar daun teratai pada kardus yang telah dipotong selanjutnya gambar kata pada kertas buffalo berwarna hijau gunting kertas buffalo mengikuti gambar kata yang telah dibuat selanjutnya hiasi kata dengan bintik-bintik menggunakan pewarna warna kuning nah potong kardus berbentuk seperti kata sebagai ganjalan kemudian lem gambar kata dengan kardus yang sudah dipotong kemudian lalu tempelkan pada sumpit atau lidi untuk background potong kertas manila berwarna putih setelah itu gambar daun gambar daun gambar danau atau sungai kemudian hiasi dengan pemandangan sesuai keinginan yang terakhir yaitu tempelkan gambar-gambar yang sudah dibuat yaitu teratai dan kata seperti gambar berikut mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator terima kasih mengenai petunjuk cara kerja dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Iva kepadanya akan diperselatkan terima kasih moderator untuk petunjuk cara kerja permainan kata loncat bilangan bilang ini yang perlu diketahui bahwa operasi yang digunakan adalah operasi jumlahan dan pengurangan saja dan untuk start pertama yaitu pada pada angka 0 kata itu selalu menghadap ke arah kanan atau ke daerah positif nah perlu diketahui bahwa daerah kanan itu adalah daerah yang positif dan daerah kiri adalah daerah yang negatif dan untuk aturan permainannya adalah sebagai berikut yang pertama jika terdapat suatu bilangan yang bernilai positif maka kata akan melompat ke arah kanan atau ke arah positif dengan posisi badan tetap menghadap ke arah kanan dan untuk bilangan negatif kata berjalan mundur ke arah kiri atau ke arah negatif dengan posisi badan tetap menghadap ke arah kanan jadi untuk suatu bilangan yang nilainya positif dan negatif posisi kata tetap menghadap ke arah kanan selanjutnya jika operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan maka posisi kata tetap menghadap ke arah kanan atau ke daerah positif dan jika operasi yang digunakan adalah operasi pengurangan maka posisi kata menghadap ke arah kiri atau ke daerah negatif jadi jika penjumlahan posisi kata menghadap ke arah kanan dan jika pengurangan kata berbalik arah yaitu menghadap ke sebelah kiri dan pada PPT kami kami tidak menggunakan kata yang menghadap ke kanan dan ke kiri soalnya tidak menemukan gambar yang seperti itu jadi kami menggunakan kata yang menghadap ke depan tapi untuk cara kerjanya tetap sama seperti yang telah saya jelaskan tadi terus dan disini kita menggunakan dadu nah dadu disini kita menggunakan dua dadu nah dadu pertama itu dadu bernilai positif dan dadu yang kedua bernilai negatif nah fungsi dadu ini adalah digunakan oleh guru atau orang yang memegang dadu untuk memberikan soal pada seseorang untuk memainkan permainan kata tersebut jadi misalkan dadu pertama positif kita lempar dan itu mengeluarkan angka dua lalu si pemegang dadu ini yang menentukan apakah dia mau menggunakan penjumlahan atau pengurangan dan selanjutnya dia juga yang menentukan mau melempar dadu yang bernilai positif atau dadu bernilai negatif seperti itu dan disini kami tidak menggunakan dadu pada PPT akan tapi menggunakan spin nah sekian dari saya saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih pertama kali kita langsung masuk ke spin untuk mengawali percobaan kali ini silakan Mbak Elfara terima sebenarnya Terima kasih. 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 dengan 3. Jadi, untuk menjelaskan kepada peserta didik, di sini kita harus memberikan langkah-langkah yang baik kepada peserta didik dengan cara 2-nya ini, 2 ini karena positif, berarti katanya lompat ke arah kanan sebanyak 2, yaitu 1, 2, lalu ditambah maka akan lompat ke arah kanan lagi sebanyak 3, 1, 2, 3 maka hasilnya dari 2 ditambah 3 adalah 5, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Keduaan yang keempat akan disampaikan oleh saudara Sardi Adi Sariwan, kepadanya kami tersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya sudah bisa. Dari Lanto, langsung saja mbak untuk lanjut sepin. Baik, untuk hasil positif 5, diambil negatif 1. Langsung saja untuk kekatanya. Jadi, tadi dalam sepinan kita mendapatkan positif 5, maka katanya berjalan ke arah kanan positif. Sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 3, 4, dan 5. Baik, setelah 5 kali, selanjutnya tadi ada negatif min 1, maka disitu berubah menjadi positif 1. Maka katanya kembali untuk langkah ke kanan positif 1 kali. Baik, untuk hasil sepinan, soal dalam sepinan tadi, yaitu positif 5, dikurangi negatif 1, maka hasilnya yaitu positif 6. Baik, terima kasih. Cukup itu, saya kembalikan kepada moderator. Itu, saya kembalikan kepada saudara Sabdi. Jadi, mungkin itulah sklumit mengenai pemaharan tentang media pembelajaran fisik dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, mungkin ada saran dan masukan dari bapak dosen, kepadanya kami bersyukur. Baik, terima kasih moderator dan seluruh kelompok 1 atas penyajiannya. Sangat menarik ya, jadi ada ilustrasinya selain di guidebooknya tadi. Ada bermain judinya juga. Puasa-puasa ini ya. Kemudian, saya bisa memahami medianya, cuman apa namanya? Kok kayak ada kesalahan penulisan? Di bagian aturan itu loh. Kok kayaknya ribet sekali? Padahal sebenarnya kayaknya mudah dan gampang dipahami ini. Coba dilihat petunjuk cara kerjanya itu. Jika terdapat suatu bilangan yang bernilai positif, maka kata melompat ke kanan dengan posisi badan menghadap ke kanan. Jika terdapat suatu bilangan negatif, maka kata mundur ke arah kiri. Nah ini tadi nomor 1 nggak ada ngomong maju ya. Kata melompat. Kemudian nomor 2 ini kata mundur. Mundur ke arah kiri. Mundur kan bisa kemana-mana ya. Apakah mundur itu harus ke arah kiri? Mundur ke belakang. Ya mundur harusnya ke belakang ya. Kemudian jika operasi yang di jumlah. Nah jadi saya memastikan ininya aja dulu, rolnya dulu. Jadi kalau bilangan positif, itu artinya apa? Kelompok 1. Kata melompat ke arah kanan. Positif itu melompat ke arah kanan. Iya Bapak. Terus? Kalau negatif? Melompatnya ke arah kiri. Mundur ke belakang Bapak. Mundur apa melompat? Mundur. Mundur ke belakang. Saya coba didiskusikan dulu. Ini rol yang benar seperti apa? Kan ada empat kasus di sini. Yang kalau kita pisah secara individual. Kasus pertama adalah bilangan positif. Kasus kedua adalah bilangan negatif. Kasus ketiga adalah penjumlahan. Kasus keempat adalah pengurangan. Nah itu kan ada dua kasus yang terbagi pada dua kategori. Kategori pertama adalah tanda dari bilangannya. Apakah positif atau negatif. Kategori kedua adalah operasi dari kedua bilangan tersebut. Apakah penjumlahan atau pengurangan. Berarti ada empat rule harusnya. Yang terbagi jadi dua tipe. Kira-kira yang sederhananya bagaimana? Kalau positif itu bagaimana? Kalau negatif itu bagaimana? Kalau penjumlahan itu bagaimana? Kalau pengurangan itu bagaimana? Begini Bapak. Kata itu dari start pertama itu menghadap ke arah kanan. Jadi untuk positif itu maju. Maju. Maju ke daerah positif. Kan daerah positif di daerah kanan. Jangan maju ke daerah positif. Biasanya, bukan biasanya ya. Seharusnya rulenya itu terpisah. Maju, maju aja. Mundur, mundur aja gitu. Kalau maju ke daerah positif. Kalau semisal katanya jadi min 10 bagaimana? Kan bisa jadi dia maju ke daerah negatif. Kan katanya selalu menghadap ke arah kanan. Maksudnya penyusunan kalimatnya. Misalnya ya, negatif 10 ditambah 1. Itu katanya maju apa mundur? Mundur. Negatif 10 ditambah 1. Mundur dulu baru maju, Pak. Mundur dulu baru maju gimana? Maksudnya ke arah negatif 10 dulu. Terus ke arah negatif 9. Maksudnya pada saat di negatif 10 itu. Kan sudah di negatif 10 nih katanya. Dia maju apa mundur? Maju. Maju kan. Tapi masih ke arah negatif. Iya kan. Nah, makanya tadi kan bilang maju ke arah positif. Nah, itu berarti kurang tepat. Coba bagaimana? Gini berarti ya. Jika terdapat suatu bilangan positif, maka kata melompat ke kanan. Gitu aja. Melompat ke kanan? Maju ke depan. Maju. Maju ke depan. Maju dengan posisi badan menghadap ke arah kanan. Kok maju dengan posisi badan menghadap ke arah kanan aja boleh ya? Masa kalau saya maju. Jika terdapat suatu bilangan yang bernilai positif, maka kata tersebut maju ke depan. Maju ke depan ya. Ya, maju ke depan. Maju gitu aja. Terus? Jika terdapat suatu bilangan yang bernilai negatif, maka kata mundur. Mundur ya. Bukan mundur ke samping ya. Mundur pasti ke belakang. Terus? Kalau operasinya penjumlahan? Kan posisi pertamanya kan menghadap ke kanan Bapak. Kita lepas dari posisi. Kan ini kita bisa ada di mana-mana. Operasinya belum tentu cuma dua operasi loh. Bisa tiga, empat, lima bilangan. Kalau penjumlahan. Rule yang... Jika operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan, maka kata menghadap ke depan. Kalau di gambarnya itu ke depan ke mana? Ke kanan. Ke kanan Bapak. Jadi kalau penjumlahan, kata menghadap ke kanan. Kalau pengurangan. Sebaliknya. Kata menghadap ke kiri. Nah, harusnya begitu ya. Jadi rule-nya singkat, tapi jelas. Jadi kalau bilangannya positif, itu kata lompat ke depan. Kalau negatif, lompat mundur ya. Sorry, sorry, saya ulang. Kalau positif, kata maju. Kalau negatif, kata mundur. Kalau penjumlahan, kata menghadap ke kanan. Kalau pengurangan, kata menghadap ke kiri. Empat itu aja rule-nya. Jadi bisa diaplikasikan ke soal-soal yang tadi. Jadi 5 dikurangi negatif 1. 5 positif. Berarti kata maju. Tadi kan inisial posisinya kata menghadap ke kanan. Berarti maju ke kanan. Kanan sebanyak 5. Sampai di poin 5, dikurangi. Dikurangi artinya apa? Kata menghadap ke kiri. Kata menghadap ke kiri kan. Dikurangi negatif 1. Negatif 1 berarti dia mundur satu lompatan ke belakang. Karena dia menghadap kiri dan mundur. Berarti dari 5 melompat ke 6. Nah berikutnya kalau saya taruh operasi lagi. Misalnya dikurangi 2. Berarti bagaimana? Dikurangi dia menghadap ke kiri. Dia maju. Dia kan maju. Maju ke kiri 2 kali. Berapa tadi? 6. Maju ke kiri 2 kali. Jadinya 4. 4. Konsisten ya. Mau sebanyak apapun operasinya. Dia tetap berlaku. Oke. Mungkin tambahnya itu ya. Sama nanti di buku petunjuknya. Katanya tolong dilevisir. Kan banyak itu di internet gambar kata. Atau moto sendiri kalau nggak ada ya. Banyak ada kata di rumah. Foto yang menghadap kanan. Diedit gitu. Karena nanti esensinya akan hilang. Kalau katanya seperti simulasi yang tadi itu. Padahal bagus kan. Maksudnya dia menghadap-menghadapnya. Ya itu aja sih dari saya. Sedikit tambahan. Mungkin yang lain ada yang ingin ditambahkan.